Tidak puas dengan hasil perhitungan atau rekapitulasi yang dilakukan KPU Ngawi, ratusan pendukung salah satu calon berunjuk rasa dengan mendatangi kantor KPU setempat. Unjuk rasa yang tadinya berjalan kondusif tiba-tiba masa menjadi anarkis dan melempari petugas kepolisian dengan batu, serta memukul dengan kayu. Petugas terpaksa melakukan tindakan reprensif dengan menembakkan senjata, gas air mata, dan water cannon untuk membubarkan masa. Sejumlah pengunjuk rasa mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut hingga petugas mampu mengamankan beberapa warga yang menjadi provokator. Namun, kejadian ini hanya bagian dari simulasi antisipasi pengamanan pemilu 2024 mendatang dan bagian dari deklarasi pemilu damai yang dilakukan oleh pengurus partai peserta pemilu. Menurut Kapol Rasngawi, AKBP Argo Yono, pihaknya mengerahkan sekitar 800 hingga 1.000 petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol BP, dan lain-lainnya dalam pengamanan pemilu 2024 mendatang. Pengamanan akan dilakukan mulai besok hingga pemilihan suara. Mereka akan ditempatkan di sejumlah obyek vital dan titik rawan. Tentunya untuk memberikan gambaran, pada saat terjadi eskalasi peningkatan dinamika atau kontigensi, kita semuanya menggunakan pendomani per kap nomor 1 dan 2009 tentang penggunaan kekuatan. Nanti dapat kita lihat mana saja dari mulai tahapan kehadiran polisi, kemudian pada saat sudah meningkat, masa mulai tidak kondusif, dan di mana tahap yang diperbolehkan menggunakan gas hamatan. Ya tentunya kerawanan-kerawanan obyek-objek vital seperti diri perpotaan, semuanya sudah kita mapping, kita petakan, dan kita sudah membuat pola rayonisasi di setiap polsek, yaitu di wilayah tengah, timur, selatan, barat, yang semuanya kita tempatkan pos-pos yang nantinya akan ditempatkan penyiagaan dari peloton-peloton yang sudah kita tempat atau kita seprinkan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Ngawi yang diwakili oleh Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jadmiko, juga menyampaikan harapan untuk seluruh masyarakat Kota Ramah. Lalu harapan kami bersama dengan seluruh jajaran Bapak Bindah tentunya, pemiluannya adalah bagian dari rutinitas lima tahunan, yang saya kira warga masyarakat kita, terutama di Kabupaten Ngawi, memiliki tingkat kedewasaan yang semakin lama, semakin pemilu diadakan akan semakin memiliki kedewasaan. Nah kami harapkan tanggung jawab terkait dengan kondusivitas pelaksanaan pemilu ini, tidak hanya berada di tangan TNI Polri, tapi juga seluruh warga masyarakat bersama-sama membangun komunikasi, bersama-sama guyup untuk mewujudkan pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, dan tentunya yang diharapkan hasilnya nanti untuk kemajukan Kabupaten Ngawi dan bangsa Indonesia umumnya. Selain sebagai kesiapan petugas dalam mengamankan pemilu 2024 mendatang, apel pasukan sistem pengamanan kota atau SISPEM Kota ini juga sebagai sarana dimulainya pelaksanaan SISPEM Kota yang dimulai 18 Oktober hingga usai pelaksanaan pemilu, yang menurut rencana akan dilaksanakan pada Februari 2024 mendatang. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV